Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Aliza Muhayyminianus Guru dari Sekolah Islam Malazar BSD Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banteng Dan saya adalah Google Certified Educator Bagi Google Certified Educator Bagi Google Certified Educator Saya sudah melatih dan membahas pengguna aplikasi Google Workspace for Education Selebih dari 250 jurus Yang ada di Kota Tangerang Selatan Dan Provinsi Banteng Saat ini, saya sudah menghasilkan diri sebagai Google Certified Trainer Alasannya adalah, dengan menjadi GCP Saya akan dapat lebih banyak yang menambah Dari penggunaan Google Workspace Produc itu Kepada guru dalam implementasi Kurikulum Merdeka Dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka saat ini Siswa pasti dituntut untuk memberikan suatu produk Dimana produk tersebut Adalah menggambarkan hasil Dari kegiatan mereka dalam belajar Baik itu dikontrak oleh proyek Maupun ekstra kurikulum Produk-produk tersebut pasti banyak finisnya Mulai dari dokumen, slide, lalu scene Atau mungkin juga video Dan juga produk-produk Yang nantinya bisa di embed ke dalam Alaman atau tampilan website Nah, bagaimana cara kita bisa Mengumpulkan semua produk-produk yang sudah Dibuat oleh siswa Google Site adalah jawabannya Yuk, ikuti tutorial kalian Kita akan mulai dengan membuka browser Crow kita Lalu kita klik yang blank Saya tuliskan nama saya saja disini Diklik dua kali yang di bagian kiri atas Seperti ini Nanti di tengah disini juga Adalah judulnya ya Misalnya ini Portofolio Nah, kita bisa mengganti image-nya Dengan cara mengklik select image di bagian Image ini Lalu bisa dipilih image yang sesuai Nanti dia akan menyesuaikan sendiri Lalu di bagian bawah ini kita bisa menambahkan Menambahkan beberapa elemen yang ada di sebelah kanan sini Yaitu ada text box, image, endot, drive, dan seterusnya Saya akan tambahkan text box disini Ini bisa kita ganti ya Ukuran text-nya Lalu alignment-nya misalnya di tengah Dan juga mengganti huruf Jenis hurufnya atau font type dan font size-nya gitu ya Nah, begitu juga style-nya bisa kita ganti dengan style yang sudah ada di pilihan di sebelah kirinya Nah, di bawah ini kita bisa menambahkan tadi beberapa elemen yang ada di sebelah kanan Ini misalnya saya mau tambahkan dua layout disini Dimana sebelah kirinya kita ambil dari drive ya Dokumen, ya dok ya Seperti ini Nah, dia langsung masuk atau tersisipkan di sebelah sini Nah, yang sebelah sini misalnya saya ambil juga Ya, disini ada tugas slide ya Seperti ini di klik insert Nah, kita juga bisa menambahkan link YouTube ya Disini dengan cara kita tinggal mencari saja link yang ada di atas Seperti ini Kita bisa menggantinya Book style-nya juga sama Bisa kita ganti sesuai dengan yang kita inginkan Nah, berikutnya elemen embed ya Nah, saya akan coba menambahkan embed dari website Scratch ya Link embed Nah, disini saya sudah menyediakan Kita tinggal pilih embed code Dan kita test Tertan di sebelah sini Dan di insertkan ke bagian bawah Maka, sudah masuk Jadi, semua yang bisa di embed bisa dimasukkan ke dalam Google Site Nah, ternyata mudah ya untuk bisa mengumpulkan semua produk-produk Atau hasil karya siswa yang berbasis digital Ke dalam satu tempat Di mana kita bisa memanfaatkan Google Site sebagai rumahnya Sekian dari saya Yuk, manfaatkan aplikasi Google Apps dalam pembelajaran Terima kasih